bos udah malem bos nggak pulang-pulang kabar ini masih cari duit dia muter pesan emi udah dateng-dateng dari tadi nih nah miss you lagi ngobrol sama siapa bos ini muter di duit katanya muter itu tuyul ya bukannya kamu tuyulnya seorang ngomong gitu ya tapi kan ini malem-malem ya kenapa kita kita seolah kemalem terus ya karena mungkin kelas karyawan ayahnya pegel cepet gampang pegel gini sekarang habis ngapain sih bulat ya mulai kulernya kan dulu aduh ini dari tadi kantin kok sepi banget ya enggak ada orang pesan makanan juga lama kok kan sih emang dia kelas berapa dari kelas tiga kamu saya kelas dua satu tiga dua satu ini sekolah-sekolah oke lagi ngomong nih gua sekolah sih emang iya masuk angin ya ini kayaknya kita harus ini deh pesan makanan deh soalnya udah mau tutup nih ini saya juga sama oh ini kamu tua karena nunggu ini kok getar-getar oh gila lo lo aduh aduh berani-beraninya duduk di bangku geng kita maksudnya apa ya ini ya apa ini ini kan meja orang keren ini mau dibijat juga keledek aduh aduh berani-beraninya kita kan pasukan muda belia ooooh kalian cupu-cupu berani nggak duduk di sini ya jadi harus geser saya nggak berani ngomong gitu saya jangan jadi ganteng saya juga digumpet maksudnya apa ya ini ya kalian kan yang suka makan paling banyak tapi ngutang juga wah ayang ngelawan atau ayang aduh berani-beraninya dipilih sama pacaran iya kamu jangan seperti itu wah ini semua adalah pertemanan kita jangan berkelahi jangan berkelahi jangan berkelahi jangan berkelahi tapi kamu cukup tapi kami tidak berkelahi tapi kami tidak sama kalian kamu kok ketawa-ketawa iya kok kamu geng siapa salah-salah iya dia bersalah perat apa oh ini nama musikal bentar dia sebenarnya anak sekolah atau tukang paralon ya bener itu bawa apa sih saya pikir ini jual rokok skiter jdl mau rokok coba apa oping hija kamu siapa dan apa berlima roh kamu beda cerita emang dari awal gitu kamu saham kamu siapa sebenarnya kamu siapa sebenarnya kita sejajat oh ya kalian kamu udah disini selara kalau yang suka bawa pukama tukang sedot safety tank yang suka ditentral di piang listrik coba lihat eh bangin ke mie bro ha anak sekolah anak sekolah anak sekolah suka nanti BAM ya coba gorengan kamu secantik gini BAM ah coba coba bikinin mie dulu apa besok ini dulu ah kamu takut iya apa udah siap sekolah coba bawa apa sekolah kayak gitu buku juga gak masuk lipstick sih gue sekolah kecantikan apa iya jadi sebenarnya ini kamu geng siapa sih iya kamu kamu tadi kenapa nanda-nanda meja maksudnya anak sekolah tapi gak berpengarikan senior tahu oh keren harus menghargai bisa berubah seperti itu ya dalam waktu hitungan detik emang konsepnya apa konsepnya kita berempat geng-geng yang moto kalau aja kali gue nggak gitu kan kita berempat ya saya memarahin tetek 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 tapi aku tuh udah mikir baginya sih pasti dibalik מh sama orang coba boleh kayak gitu nggak boleh kamu tidak boleh seperti ini kamu tidak boleh seperti ini eh sejangan di nyanyikan setua dan dimana-mana BEM mau gorengan atau lapang gak jualan gorengan aku mah jualan silok ini Danus anak SMA yang jualan juga gitu kok ya tinggalin disitu kita mumpung kamu disitu aduh kalau beda carita itu tukang pikir mau ikutan juga siap ya 12 keren mantap udah kak Dede mau kelas dulu ya makasih ya udah ya mau yang nggak pakai maskernya siap ya Kak dalam hitungan ketiga ya Kak 1 2 di depan ceritain tempat ini apa tempat ini asalnya kantin tempat para pekerja kamera stand-by yang mana ya aduh aduh beragu banget jadi ini tuh dulunya tempat kantin nyawet sangcutnya cemas ya cemas celana gemas jadi ini tuh dulunya bekas kantinya udah tidak dipakai makanya lihat ini berdebu makanya kok bisa sih duduk-duduk disitu debuan gini bisa ya berapa banyak apa sih Uka Umat itu yang lalu Uka emang enggak tahu umat tahu kabut Uka itu apa itu Oh iya lupa sorry bro kebiasaan main sama bencong ini konon katanya banyak banget ke jenis yang ada di sini kayak gimana aja kamera merinding banget suara toke paru rochman terus ada kejadian apa aja disini kalau untuk kejadiannya saya kurang karena saya disini adalah murid baru cepet tanya dulu yang disitu sok ngobrol tuh itu disitu udah mau cerita Cena itu yang disini Mbak Mbak tuh mau cerita makam mulai dan selamat datang di jurnal Risa ini janganlah ngapain Oh bener di luar ekspetasi jadi dunia onstack naik mundur 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 menurut diri nanti ada kerasa angin masukin aja sob lebat ini tapi ke tangan ya masukin aja seru masuk aja aja merda di luar ekspetasi yang ada kerasa angin yang ada kerasa angin Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Tim kedua Saya, Riri Niko Berempat-berempat Malam ini Jangan lupa like, share dan subscribe 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 dia masuk udah, nah yang tuh akan terbang gitu ya iya dia ke belakang, tep gitu ya cuman karena mungkin fisiko ruang kuat, terus pikirannya lagi fresh, jadi ketika dia keluar nah efeknya tadi sempet ga sadar padahal dia udah nyoba ya sih, itu nya udah? tidak tapi dingin, kalau dingin banget engga pas aku mundur teh, angin emang angin mau masuk nih aku nyobain nih seperti biasa mau nyobain masuk tapi itu mah ngebentreng ngebentreng teh ush, namanya bahasa nanti ararane bertolak ke belakang yaa, yaaas bertolak dang oh kalau misalnya maksudnya ga perdana sih aku nge-nolak banget kan biasanya kalau misalnya aku mencoba masukin lewat tuh putih cepet banget mencoba masukin ya ada lewat suara ketawa kayaknya itu semakin ramah dia ga masukin tapi aku tuh pas muka cempreng udah cuman coba masukin tapi sebenernya mah selain dia juga udah ada di geng-geng pinggir itu teh udah ada keliatan ya iya ini tadi yang sama tiba-tiba keluar ya di kantin tembus tembok berdiri di belakang itu mungkin Kang Limas tau ya ada yang udah tau tadi sepat kita lihat wujudnya tadi gimana? wujudnya tadi gimana? wujudnya tuh yang hitam tuh ya iya kayaknya ada apa ya luka lah ya bekas luka lah sesuatu di tubuhnya ya ga ngurus aja sebenernya perawakannya agak agak tembus sih iya kayak ibu-ibu lah ya kayak kayak bukan agak narik tapi dari dalemnya kerasa sedikit menarik kenapa gitu ga tau ada yang udah dijelasin mungkin ya iya mungkin nanti kita kesana tapi yang menarik tuh kita majuan sedikitnya kita mundut ya nah ini agar sedikit luas nah kalau tadi dari cerita Fahro kan ada eh Risa ya tadi bilang katanya ada yang suka menyerupai pekerja yang iya aktivitas ya aktivitas ya tapi ya kondisinya seperti ini dan ga mungkin gitu ada aktivitas orang lakrong dengan kursi yang kotor mungkin malem laginya itu apa sih Kang Jeff kalau dari sepernyata Kang Jeff disini sekarang nih apa sih liatnya ayo coba silahkan bapak Jeff Kang Tadi tuh pas kita masuk sebenernya ada secara secara batin ada dua yang duduk disini disini banget ini ya kursi ini ya yang sebelah sini yang paling kanan itu wujudnya seperti kaya sake tapi ini pakai kayak seragam perempuan perempuan cuma yang perempuannya memang rambutnya ya turun semua seperti ini kayak seolah-olah mereka lagi ngobrol terus ngeliatin kita pas masuk nanti kayak aktivitas seperti apa orang lagi makan iya nah jika saya coba komunikasi di biasa seperti ini nah disini tempat kami biasa nongkrong kami biasa duduk disini kalau biasa makan apa berkomunikasi flashback berarti ya flashback ya nah ini menyerupai sih kalau yang kakek ini kayaknya tuh kan terus bang coba coba sampe sebuah kakek ini kayaknya sudah megang punda kakang ya kayaknya mau mau masuk atau seperti apa hmm sering tuh mw cagak buku mtuh mtuhnya mtuh mtuh Tujuk emang ya? Tujuk emang ya? Tadi itu yang putih-putih dibalasannya nggak? Toslami? Hah? Toslami? Toslami ya mas, Toslami ya? Toslami ya? Toslami ya? Toslami pisan berarti? Toslami pisan berarti? Toslami? 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 Toslami pisan atau apa? Toslami pisan berarti? Kampus? 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 Oh, lain Abah? Oh, ada yang memilih juga tapi kalau si Abah mah nggak? Si Abah mah ada Tarajayol? Banyak, Pak Abah mah Tarajayol kan? Cua? Kenapa? Dan hasil!! Jadi, HASSAN Asalan einem? Hai emang mau lala mesti di hiu Hai lain tugas kering Oh iya iya, iya tidak ajakan iya ya iya, iya kak lembur ya, kita kita tidak selesai ketemu, apaan te? iya, iya tidak selesai ketemu iya, iya tadi, istri? iya itu ya, istri saya tapi saya menjelajah dan saya 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 langsung lagi, syukur wah bisa aja? gak pangkat tempok gak pangkat tempok, wah didia mah tadi habis ciknya nih tembakan gak liwat gitu mah jam 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 yang dulu 4 numpang gitu dari so kat tempok ya nyat ke semua kurunya wajinya mau ke gitu gampang boleh kat tempok didi mah ada kemana yang kering teh ayah nabah kering menang menang itu ayah nudita yang sebenernya mong kan ayah cerita sop ayah nuker tinggal di dite jantan jalami-jalami waduh ada di dite nabut katalinga pek teh nyaki tuh sekudu udah ketinggalnya hanya bagaimana lagi dari pake ngumpul di dietnya di dite oh waduh enak 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 apa enak enak mohon empu-enak mohon enak 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 lu di pohon mohon siap nonton ma dulunya memang sering dipakai ngumpul dikira-kira ngumpul yang gimana ya ternyata ya ngumpul orang-orang makan maksudnya kantin sampai sekarang juga dipakai hal yang sama oleh yang lain tapi mungkin makan juga kah enggak tahu menunya apa kira-kira mengerti gitu cacin mudahnya tanuh ini apa gayanya gimana kan malah ada orang-orang maksudnya kalau kelihatan orang-orang ngumpul deh malah yang lepar ruguhnya ngelupain gelom-gelom jadi kayak banyak ngumpul tapi tapi kamuflasinya orang-orang yang melakukan aktivitas yang dulu dilakukan di sini tetap ruguh bentuknya teh kalau yang di dalamnya sampai ke dalam tingkatnya daging masalah karena gelap mungkin jadi abah-abah itu teh badannya kurus terus cek semua gitu aduh tapi yang masalah sama yang minah tadi minah apa saya minah-minah eh eh waka waka eh eh istilahnya Allah baru sampai ke sini kita sudah dilemparin sesuatu dari atas nanti batuk aduh kurang banyak kurang banyak maksudnya lempar uang gitu iya siapa yang lempar ya hadir hadir siapa yang lempar coba lempar lagi ada orang kayak suara cewek perempuan itu namanya teh benerawah ya gitu itu dari tadi ini nggak nggak tahu kenapa si suara itu teh jelas jelas bisa di belakang suara yang yang awal aja kita masih ngobrol pas Fahrol tadi nyoba mediasi gimana ya suaranya kecil gitu gitu tapi kecil dia terus aja jelas ya kayak binatang tapi bukan kayak tapi bukan binatang malam gitu tuh ini ini jadi nanti ada satu ruangnya kita mau coba masuk kesalahan awal aja kayaknya udah ini tapi disini ada yang menarik tadi yang kata yang ada sosok si yang apa kondisi kondisinya muncul muncul sudah tidak baik lah bahkan dia nyebutin nama ya nama siapa kan jadi pas tadi mau masuk ke parolif dia ngasih tau namanya itu Mina cuman saya coba untuk cari terus secara spiritual ada tambahan depannya Aminah Aminah cuman biasa kayaknya dipanggil Mina itu perawakannya gemuk gemuk cuman disini itu kayak yang buruk semua rambut rambutnya rambutnya juga turun seperti itu dan dia marah dia marah? dengan muka yang memang kayak sok iya gak mau jangan ke aku soalnya ini mah cuma baut tangannya keluar kesini kayak mau nangkep dari situ iya maksudnya nyatanya tangan aku nyatanya udah kayak gatal-gatal ya gapapa wah emang bisa milih boleh iya sih ini merinding lho ini merinding lho ini merinding lho ini merinding lho ayo 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 pasir bro tangannya masih aneh tapi bisa ngomong biasa bisa ngomong harusnya tapi aneh kenapa aneh yang gila gila ya enak enak serangan udah enak ini kan gak nyambil satu kayaknya gak sama iya makanya cuma di belakang ini jauh loh dari bagaimana bukan ya bukan ya orang kali ya semudahan di belakang udah ada nungguin di depan ada pocica hmm aku sudah menangkep pocica itu iya kan udah ada pocica mau mbak aminah enggak nih ya enggak boleh nolak apa mau mas bilangin teteh ya iya kan 1 menit coba adi mas coba adi mas coba adi mas coba masuk ke perul pahrul saya mau pahrul oh pahrul nih woy ini udah nolak kadang gak ditolak kita juga gak pernah nolak ini boang-boang waktu udah 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 nih ini penonton akan kecewa ya dibawah kalau setuju sama paru seting 1 selamat malam ayo 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 bisa bisa ditahan dulu gitu ditahan baunya ditahanesti bahunya ditahan bahunya nyampe-in aja oke, pas ini baunya? bau banget kekuat terus saya mau alp juga udah, udah, udah kebanyakan kalau borak yang bernanah gitu, baunya kayak gimana? ini sebedaan badan, kayak gitu dan tiba-tiba langsung bau bangke gitu ya kita akan mencoba Faru, gak usah dikasih minumnya pengen liat reaksinya oh, sorry, sorry jangan sampai segitu dong, boi oh banget ini emang ini nyampe sesuatu kayaknya lebih ketang dimas ya ini selamat malam selamat malam aduh, bintangnya ya mengganggu ya ini dengan mbak yang mau usaha baru ya di 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 ini ada sempat ya, saya ini bapak, sudah lama di sini mbak ini setih ya mbak ya ini kayaknya susah ya oh, pasti, pasti belum banget masih milih ini sempat, loncat-loncat nggak bisa nggak bisa bisa kayak gitu kamu tuh bukan coba ini coba-coba pilih siapain pesannya aja ya kita nggak usah mau makan sih coka baunya apa sih tahan ya, bau itu wah, nggak bisa ya kenapa ya itu kenapa ya itu dia sampein aja bang lah kita masukin nilain ini kalau misalnya ini manjang soalnya ini mah akan manjang bisa ikut kayaknya soalnya soalnya kayaknya iya takut tuh takut tuh iya dia kayaknya sedikit aja sedikit kayak ada ada maksud sesuatu kayaknya yang kerasanya dia tuh kayak gitu tuh kenapa? iya sebab dari apa? sebab dari itu itu yang paling malas tuh jadi sisa ini sebenarnya awalnya kayak manusia biasa aja cuman dia ada sesuatu yang akhirnya membuat dia perlahan tuh jadi seperti itu dan akhirnya ya video terakhirnya begitu semuanya sih semuanya semuanya banget coba sampein ya gua dikit jadi saya diantar kesini saya diantar kesini saya dibawa kesini untuk meludahi gua mudahi untuk ngasih sesuatu maka ini biar enak ya gak tau ya seperti apa jadi ini jenisnya bukan memang orang yang meninggal karena memang bangsa jin yang memang di ditempatkan buat bikin suasana jadi lebih orang tertarik seperti itu nah kalau yang ini ini memang ada makanan jadi dia minta sesuatu kalau kita kesini kan ikut varul varul dia minta sesuatu varul dia minta sesuatu itu itu telur putih sama kelapa tapi kayaknya udah ya jangan ini ya garis pan telur toar boleh kita akan bangun di perenjang jalan ini ke dalam dulu ada ada lebih itu ini dapur kayaknya ya lanjut nggak ke ini kan kita mah ngapus ngapus ini ya kita dulu coba segal oh ada suara ini sih ngeri banget sih nah ini bangunan BP terakhir digunakan tahun 2017 2017 2017 2017 artinya sudah dari tahun itu sudah nggak ada aktivitas lagi kebayangkan isinya itu sekarang makhluk-makhluk seperti apa kosong ya bun ini ada pojok kan nih tapi ada di luar yang di varul lihat poci poci tadi ngikutin terus sampai di pojok ngikutin terus sampai di pojok si poci kan 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 poci gak bisa digitu-gitu aku mah oh iya gak bisa gue masih diem gitu belum putih gitu belum sehebat parah sufu apa gini paling gini kalau tadi parah tuh kayak masih emang pasti kerasa ya maksudnya kerasa ke lihat udah jelas gitu nah yang coba sampaikan teh apa yang mau dia sampaikan sebabnya disedot kita disedot bawunan ya gini aja gini aja kan baru secara batin kan bisa sudah mulai tuh wujudnya seperti apa di jelasin aja pocongnya gimana terus wujudnya wujudnya emang gitu diem di tangpal kalias pepohonan ada yang lain coba jangan masukin perempuan aku gak masuk ngapain masukin lagi bener 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 abis bahan terus biar aduh kamu kan udah gak lucu aku udah gak lucu banget ini malu kamu kan udah lucu aku udah saya bang kalau misalnya ngeliat ngeliat oh itu disitu tapi aku gak bisa kamu harus masuk aku enggak gak bisa gitu aku mah pasti masuk sendiri masuk sendiri gitu soalnya ada perempuan tadi juga kelentang kunting terus itu walaupun tadi aku ngomong kita gak kesana kan gak masuk ke pepohonan itu jangan jangan kan nanti bisa ikut halo dok halo dok emang nah kalau yang pocong ini ini memang dia yang sering muter yang sering nampak kalau orang lewat dari sini di area tempat kita kantin tadi berdiri di situ keterima ya keterima ya keterima ya the legend of pocong langsung merinding siun gak mau hidup mukanya bersong banget bahaya ini ini ah ini ah nah daturkan ini keingin gini bak biasanya tak menarik sama parul ini nyari nah iya daturkan jadi dia ketemu ke nom, ketemu ke bongan terus ke diri sop jaya oh, memimit ini ngali yang pertama lihat kamu jadi dia ikutnya pertarik sama kamu kamu ikut ke rumah jangan dong pulang ngiring tapi ke Bumi kita ngiring ke Bumi mantap saya di dia selamat menikmati ah belum kelepas Kak Dimas jagung melepasin kan salipoci ini susah mending aja sudah bisa bantuan tuh, semua gak bisa bantuan poling marunnya iya mah pocong koliling bener dibuka dibantuan sop bener-bener itu kalau pacar saya dibuka hilang tertiasa tertiasa bantuan apa gitu jadi masih diikat semua tidak bisa dibuka kenapa tidak bisa di kenapa? kenapa tidak dibuka? tidak dibuka aku tahu di bukaan itu baru tidak tahu di bukaan itu di jika jenis saja oh dimana itu itu dia bahar warna cukup dulu yang nganter hanya 3-4 orang ya sedikit ya jadi gak ada yang tahu sebelum pabrik ini nah kayaknya dia disatuin sama yang lain katanya dikubur masal gitu seguranya di kubur katanya di paling mana katanya bisa di paling di itu oh disitu dia tengah-tengah pabrik gitu lah di itu kayaknya masih di area pabriknya ini berarti udah jangan lalu lupisan berarti ini hmm.. jangan berlapisannya sebelum ada 4 jam belum untuk ini ya jangan ikut lagi jangan ikut lagi, udah cukup sampai disini tapi mah tetian sama Tuhan anak-anak iya, gak bisa ngapa-ngapain juga sudah cukup sampai disini ya aku gak bisa nafas tau gitu enggak iya, kayaknya dia dikubur masa lagi tukang ya itu rumpuk, lewat kayaknya kan gak tau dia gimana numpuk gitu jadi katanya mah sih dari ya mungkin tadi sempat ngobrol jadi tumpuk banyak gitu kayak udara set buang, set buang gitu tapi gak tau kenapa gitu apakah mungkin ada satu kejadian yang akhirnya membuat ditumpuk sama orang-orang itu beberapa orang mungkin 2-3-4 orang, belum sampai jadi hape ini dan lain-lain itu udah cuma dibungkus terus tanpa dan itu ada di sekitar area ini cuma sebelah sana tapi gak tau di sebelah mana jelasnya jadi mungkin jauh sebelum bangun ini ada ada satu mungkin peristiwa di daerah sini yang memang kayaknya sih ada bencana atau kurang tahu ya yang menyebabkan 5-6 orang meninggal nah mungkin pada saat itu tuh prosesi pemakaman itu ya udah langsung masuk tutup jadi tidak ada itu dibuka dulu kan biasanya kalau akan dibuka dulu semuanya nah ini enggak terus dia seolah-olah cari orang yang bisa untuk bantu termasuk tadi pas datang mintanya tadi ke Farul ya awalnya ke Farul minta tolong dibukain lah seperti itu bisa nampotnya bisa nolongan ah tutup omong pertama lihat gak bisa luka jadi pas disitu kemarin ada pocica gitu jadi saya tuh dari tadi tuh gelisah eh kemarin lah karena gak tau di ada bayangannya ada satu perempuan ya dia hitung jubahnya hitung, gede maksudnya selewaran hitung gitu terus bunganya hitung terus rambutnya besar gitu kayak matanya tuh putih gitu ya gitu aja putih semua ya semua dari itu tuh dia tadi tuh muncul terus tuh kayak disini maksudnya secara ini ya kerasa hmm hmm wah ya barusan itu untung hitung loh ya untung hitung gak keliatan kalau siapal dia gak disini disetepan iya setemup lagi guys coba banget hah itu tanyang lempar ya tanyang lempar siapa? ada yang lempar gak? pas gak lempar si? langsung dia bereaksi yang kebayang aku tuh sedia tuh kayak orang biasa orang biasa terus jadi itu taunya bukan itu ya yuk kita mati Assalamualaikum panjang 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 harus gue dulu sih dulu deh udah disperse iya alah ya aduh aduh sini ya sudah deh aduh aromanya udah gak bisa ini mah tangannya gak apa gak bisa digerakin gak bisa digerakin gak bisa digerakin udah lemesin aja lemesin aja lemesin aja paslahin 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 kangen kosong-kosong ah kenapa? kok gak banyak ya sop aku didiknya sama nyongkrong nyongkrong tenang bang nyongkrong tanya dulu sebelum dimasukin ajak gue dulu yang langsung dimasukin kenangon eh nyongkrong eh ayo pekannya dulu atau pekannya dalam batin perlu siapa yang pegang tangan kamu kenapa bantuin durah tukang itu anak kecil udah harus ditentas sih nanti kebiasaan gitu mulai tentas mulai tentas mulai tentas itu gak lantung gak wadah ini itu bukan anak kecil itu bukan anak kecil itu bukan anak kecil ini gelantung di tangan pahrol tapi pahrol saya gak apa saya gini-gini nanti dia kayak dihuyun gitu ngekrang bang gak bisa di ngekrang ngekrang tuh gimana apa yang ngekrang bahasanya ASK tangannya ngekrang tuh gimana ngekrang tuh gimana nganteng kayaknya ngangkang ngekrang 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 atau nantang ngekrang ngekrang kamu lihat apa sesuatu, kita tanya balik kenapa di gituin, kenapa tangan kamu gitu fokus, terus tanya, apa yang dia sampein, langsung diucap maunya apa? ngangkrang kenapa mau ngangkrang ngangkrang ngapusnya woy ngangkotok-kotok woy so kalau dia mau jalan, ikutin aja Faroo, tapi jalan lampan aja jaraknya khusus ke dalam bawah sadar kamu, lebih dalem lagi tulang ketiga kamu pecah jika kamu mendengar tepukan ini kamu adalah the rock division man cok, tunjuk, karena mana Faroole yang mau bawa kamu ke ikutin aja dia itu mau ngajakin kamu ke suatu tempat gitu cok Faroole tetep ada, masih ada masih ada Faroole, masih denger kan Faroole sop tetep sadar loh kamu mau ngelangkah gak, Faroole? iya, mau di sini aja gak move on mau aja dong we can do this all day woy dia ingin nonton di Captain America to Captain America we can do this all day jangan... harus tahan sadar, Faroole harus sadar ya tahan dan sadar sop mau kemana-mana udah ya rantai nah nah sop Faroole masih denger? what? any body home? ini mau kemana? dengan siapa? klik namunan goyang goyang hukum atau coba 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 offline offline ya ding Po ding hihep mau mau maju gak deh? yuk jalan 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 Ayo Pak Rho, mau masuk ke dalam Halo, saya yuk Saya yuk Majet ya, maju, maju Kalo dulu jogetin aja Udah ga bisa jalan Terus joget ya Ayo udah, kita ambil dompetnya Jangan, ada duitnya Ayo bangun ya, keluarin aja deh Tarik Udah, udah nyaman deh Mantep bos Sekarang aja kan Jadi diam Satu Satu Balik Halo Halo Gimana yang pada di hutan, A Di hutan, gimana-gimana yang romo ini Pecahkan saja gilasnya Yang pada di hutan, gimana yang di hutan yang tadi Hutan Di pohonnya jadinya Jangan, jangan, jangan Halo Halo Nolak, kaget ya, sama Apa itu? Kaget, itu mas Oh Oh Banyak, banyak, banyak Halo Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Halo, Aminah Nah, ini bagian dalamnya nih Mungkin kitchennya ya Mereka siap-siapnya di sini Iya Coba tadi, baru Gimana, baru Gantung tadi ceritanya Kita masih Mempertanyakan Iya, tadi itu apa Dibatang itu gimana Kalau kamu Diam Apa sih sebenarnya yang dia rasain juga Maksudnya Kalau rasain yang dia mau coba sampaikan Kadang memang untuk interaksinya belum nyampe gitu Soalnya kalau aku mau interaksi, cahayanya putih terus kan Nggak hitam Putih terus cahayanya Jadi putih terus Terang banget Tapi tadi pas dia ngagelantungin di Apa? Mencengkrang 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 Tangannya Farul tadi Kerasa nggak sih Wujud atau Bentuknya seperti apa Ada dua, aku mau ngeliatnya ada dua Oke Ters Kayak gimana Yang tadi yang putih Yang Oh yang tadi Gua lihat Ia Yang aku tekunkun itu teh Ternyata bukan Bukan Gimana itu Kecil Kayak Kurcacii Tapi bukan Kurcacii Kecil terus gimana? ada dua disini, dua mesti aku masukin dua-duanya gak bisa aku ngerti kalo gitu gak apa-apa jadi sebelah-sebelah gitu jadi wujudnya kayak kurcaci terus jalannya gini ya, keliatnya gimana? merangaknya gak tau tapi cepet beret, beret, beret terus gini nih, kayak gini tah gini gak bisa kan tadi aku udah bilang, mencancreng banget terus kenapa kamu belum ngelai tadi? yang rasanya kamu ilang atau dimana? kayak diputer-puter soalnya aku udah bacaan terus diangin aja dimuter-muterin aku oh menggantung sekarang udah ngeluarin tapi aku tadi mau ngomong kayak urep-urep gini kan? bang, aku kayak diem-diem-diem tapi gak bisa ngomong jadi kayak urep-urep woy jadi pas kamu coba mediasi itu sebenernya si sosoknya itu masih mencangkram terus kayak urep-urep aku tuh susah jadi tapi aku tuh tau itu terus-terus digerak-gerakin kamu ngerasa gak pas dia di pas varul gini ada yang seperti ini kerasa gak? kerasa itu, jadi banyak aku tuh gara-gara ngeliat yang di hutan terus kan itu ibunya jadi pas cipir mereka ibunya tadi ikut nembrung giniin varul anaknya ngegantungin ya kita gak tau wujudnya seperti apa tapi kenapa saya bilang itu ibunya memang posisi dia lebih besar yang ngegantung di varul dua-duanya kecil-kecil jadi makanya varul cuma kalo misalnya varul tadi dalam hati berucap tunjukin tempat kalian itu pasti akan jalan kayaknya kamu banyak diikutin sama tadi udah pocong soalnya pas tadi sebelumnya ini teh yang di hutan-hutan teh udah kenotis semuanya teh itu yang tadi mas liat itu iya yang awal inget kata di awal itu apa? itu warnanya putih dan cepet gitu itu yang kecil-kecil yang ngeluknya yang hitam-hitam itu 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 yang gede hidung itu orang liat juga ya induknya 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 ya ibunya yang mulai di hitam semua itu mereka bawa seharusnya dia ngikutin kita liat akan ketemu nanti itu sosok yang sama kayak tadi liat di belakang gitu teh terus membacaan ayat kursi terus-terusan waktu cahaya putih dateng ada suara gak? ini jadi awalnya teh pegang dulu tangan aku dia megang tangan aku terus aku teh mau nyoba nih mau masukin tapi aku teh gak bisa terus tiba-tiba di belakang baru ada yang gini ngeluk seperti itu ya nah ini meluknya mah kayak gini nih meluknya nah ini kalau misalnya bangunan yang memang berbatas atau berbatas yang ada sama alam dia pasti akan dari luar ke alam segala macam dan kita akan menjumpai makhluk-makhluk yang memang di luar yang kita lihat sehari-hari itu di rumah Akunti tuh bentuk seperti ini buktinya jadi wujudnya itu cuma cahaya aja seperti apa kayak seperti itu kayak kalau orang lihat kayak hewan gitu ya atau babi liar sebenernya bukan gitu eh kan ternyata pas tadi ini mah apa sih bang kamu ga baby liar ha kamu ga baby liar ha iya iya Pak Minah tentan Pak Minah thank you maaf maaf min eh ayo ke sana ah lebih dalam lagi keren banget lo bro ini mah ruangnya apa ya Allah akbar ada orang ya ada orang coba-coba 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 Pakannya kelihatan duduk lagi duduk itu lagi gini ya itu kamar mandi ya kamar mandi bukan ya Oh enggak tahu itu apa sih kayak orang duduk Pakannya kelihatan nggak ada orang kan takutnya ada yang tinggal di sini gitu mungkin suaminya Mina nah 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 ini kalau masa gitu kamera dulu deh kayaknya kamera dulu aja betulnya banyak ada masuk di sini ayo Assalamualaikum Assalamualaikum Oh ini dipakai ritual ya apa itu itu kayaknya bahasa bisul bang di sini makin sini makin ngeri ya brun noloh iya ini kayaknya dipakai buat ini ya buat orang enggak tahu nih tidur sejenak iya atau apa tidur sejenak kan ada hewan atau apa lewat sini terlalu banyak hantu di sini ah haro menarik juga nih apa yang merasakan tadi di sini sih ngeliat kayak ada orang cuman itu jelas tuh saya ngerti pangkanya itu gua sini ngeliat oh ruangan kosong ini masih di kantin ini kantin ini luar biasa ya ini kayak luas banget ya luas sekali sepertinya rumah ya nggak tahu udah berapa lama tapi kayak jauh kita bedah kantin ada ini ini akan kita jadikan ruangan apa ya kayaknya anaknya kamar ya ibu pekerjaannya apa ibu selama ini rumah baru-baru ini oh iya betul bau gorengnya ibu kamu memang balak muka kamu ikhlas ibu rumahnya kita akan danaf ini ini ikhlas ya ini ruangan ini ya ruangan siapa ini pernah dipakai buat orang apa 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 ritual keilmuan atau saya kurang tahu semedi gitu sini betapa karena dari hawanya beda pusing terus bentuk kayak apa ya energi itu ada di sini aja gitu biasanya kalau yang seperti itu itu dari asas amalan-amalan mereka yang diwiritkan oh suka ada yang ingin minta sesuatu apa segala macam kayaknya disini kayaknya kayak betapa atau apa ya semedi gitu disini diri yang emang kalau misalnya ada satu ruangan atau satu rumah dipakai ritual atau sesembahan lah mungkin ya bang yang seperti itu akan sangat terasa berbeda nggak sebenarnya beda lah jadi kalau kita nih sebagai orang yang misalnya nggak tahu gitu ya datang biasanya hal-hal yang dirasain apa sih kalau ini memang memang beda ya kita datang beda kenapa ya kita hawanya juga kalau biasanya gini kalau tempat yang memang orang ngewirit atau ritual tertentu itu dia energi yang dikeluarkan akan terus kesimpan disini yang ketika kita masuk hawanya akan beda bentuk nah biasanya akan ada satu hodam atau bangsa jin yang memang nunggu disini nah salah satunya mungkin kita lihat tadi ya disini di dalam yang wujudnya menyerupai manusia ya lagi duduk jongkok seperti ini pakanya kelihatan iya disini nah ini terasa banget ya ada yang ngasih tahu terus kayak mau masuk nggak ada kan nggak apa-apa coba aja bang kita ajak ke bro bang tapi saya cuma ini ya mengekspresikan sedikit aja ya ayo 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 oh dari jauh kita tinggal pas kalabat oh ketinggal kapung kuratnya tempat nah tempat bisa jantan kie bisa jadi kie ayo tuju anak pangintennya mohon 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 iya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-n Ustazah Ustazah Kita juga lapar Ustazah Anda selamat Anda kena prank Oke Berarti saya dimana? Tepat dengin Dulunya Kalau ada yang mau punya kekuatan Yang dibacok 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 Biasanya Akan sudah Terfokus sama satu tujuannya dia Tujuannya dia Yang akan memintas sesuatu Yang akan terus terjadi Dan melakat ketika kita ketemu Itu kan Kaya apa ya Bentuknya tadi ya Wujudnya kaya raksasa Ini kaya besi Jadi jadi kenyal pesan sih jadi wah ini mungkin yang masuk ke dalam orang itu kalau misalnya orang punya kanuragan dia akan masuk ke dalam tubuh orang itu kalau misalnya ada yang menyakiti ya itu itu dari amalan ya tapi gimana lah saya hidup ketika kita tidak bisa merasakan perasaan apapun ya kita akan jadi punya perasaan sama orang lain guys kita lanjut lagi kita udah sangat takut banget ampun ampun